Kembali lagi bersama Zen masih Ganteng Hari ini Tete SD Jadi ini hari pertama Cilla sekolah, jadi aku sama Abil Mau anterin Terus juga ada apa, perkenalan ya MPLS Ya itulah namanya MPLS buat Cilla nih Tuh, iya udah pake wajah SD Wih Udah gede Tos Ya guys, jadi hari ini Hari pertama Tete Cilla sekolah Zen ikut Dia mau sekolah juga ya Zen Mungkin pasrah Lama segue Pagi-pagi Kemana kita nih Mau kemana kita ini pagi-pagi Teteh tuh di belakang Jadi hari ini tuh Apa ya, sama kayak waktu Cilla masuk pertama TK dulu Hari pertama tuh Aku udah janji sama Cilla dalam dulu Waktu dia kecil dan belum sekolah Aku janji gitu Aku bilang sama dia Papa akan selalu ada di hari pertama Cilla Ya Cilla ya? Iya Jadi aku akan selalu ada Nah gitu Terus Hari ini juga hari yang membanggakan Buat aku sama Abil Eh Karena gak tau kenapa ya Aku sama Abil tuh kayak Bangga aja gitu Dengan apa Langkah baru yang Cilla ambil gitu Sekarang tuh kayak apa ya Seneng aja tadi ngeliat dia pake wajah SD tuh Ya bangga aja Aku tuh bukan bangga sama Cilla tuh kayak Misalkan dia juara tuh Enggak gitu Kayak Setiap momen yang dia lalui Langkah baru yang dia tempuh Itu aku bangga Bangga aja ngeliatnya si Cilla sekarang Kayak Wah ada SD gitu Udah gede gitu Udah gak berasa nih Kalau kalian yang nonton kita dari zaman dulu Dan 6 tahun loh si Cilla ini Udah selangkah lebih dewasa Iya Udah selangkah lebih dewasa Dan Nyatanya pun Cilla emang Ya cukup dewasa lah Dalam bersikap Buat umuran dia ya Cuman ya Cuman ya Gak bisa kita pungkiri Ya dia masih 6 tahun gitu Kadang-kadang juga masih Tetap anak-anak Cuman Agak lebih dewasa aja menurut kami Gitu Garis Nah jadi ini kita otw sekolah dulu Seperti kalian tau Kalau udah nonton vlog-vlog sebelumnya juga Udah sering dibahas sekolah Cilla dimana Sekolah Cilla tuh di aluulum Jadi doain ya teman-teman Sekolah Cilla lancar Gak ada hambatan Semuanya Enak Lingkungannya enak Teman-temannya enak Pelajarannya enak Cilla penenak belajarnya Sampai jumpa di sekolah Cilla Ya Oke pertama hari sekolah nih Hari pertama sekolah Cilla Tuh sekolahnya Ini kira-kira Udah ngantuk Udah ngantuk Sampai jumpa di sekolah Cilla Jadi ini Cilla Tuh Ya guys sekarang kita udah jemput teteh ini jemput teteh tadi tuh pokoknya riuh ya ngeh pas apa pas pagi tadi ngeh Tentu itu banyak lah urusan abil dari dalem karena Zen juga nangis kan mau tidur jadi Zen di mobil sama aku abil sama Cilla gitu terus gimana tadi apa acara tadi MPLS 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 Ya tadi kan karena enggak kan tadi kan rencananya aku tuh mau nemenin sampai snack time tapi ternyata Zennya udah rewel jadi kita pulang dulu nah terus aku sampai rumah aku masak buat bekalnya si teteh nah pas itu aku langsung biar selesai masak aku ngantar ke sekolah pas nyampe sekolah itu tuh dia lagi perkenalan satu-satu disitu di lobby Namanya gini gitu lah namanya gini namanya anu gitu terus gak lama dari situ karena namanya anak-anak ya jadi karena dia ngeliat anak-anak kayak udah pada bosen gitu udah kayak udah pada lemes jadi diudahin abis itu masuk ke kelas masuk ke kelas gak tau ngapain soalnya ditutup pintunya Nggak lama dari situ tuh keluar karena mau makan siang jadi tadi ceritanya lucu banget kan si Cilla itu Dia bawa tas tas bekel terus sebelah kanan sebelah kiri bawa botol minum di tangan sebelah kiri ini eh apa namanya sabun sabun buat cuci tangan Jadi kan mamanya ini kan saking baiknya gitu ya nak sini mama bantu gitu rencana Jangan mah ini bisa Cilla bisa Cilla sendiri padahal dia tuh udah riwa banget gitu aku ngeliatnya udah laroknya kedodokan Menyapu lantai gitu kan aku biarin aja gitu dari bawah terus dia lihat temennya nyuci tangan udah Kan abis temennya abis nyuci tangan ditutup kerannya diputer puter keran Nah karena si teteh Cilla tuh nggak pernah muter keran di rumah nggak ada keran yang model kayak gitu Dia tuh setengah sekuat tenaga Nggak bisa untung aja tadi ada orang yang muterin gitu Terus makasih Cilla ya makasih ya teman katanya makasih teman Terus tuh aku menawarkan dia lagi nak mau nggak dibawain Nggak nggak Cilla bisa sendiri Dia tuh sedang mencoba mandiri Sampai kanti tuh dia bawa sendiri tuh makanannya Terus sempet-sempetnya dia tuh bilang Mama Cik minta duit Mama Cilla mau jajan gitu Sempet-sempetnya dia masih mau bilang dia mau jajan Terus nggak jangan lah udah Mama bawain ini cemilan Jadi aku bawa snack gitu kan satu di ini di lunch ininya lunch bagnya Udah terus nggak lama itu karena papanya mau ngegym jadi aku buru-buru Aku bilang kan karena aku udah make sure dulu si Cilla nya udah buka bekalnya Tinggal makan terus aku bilang kalau minumnya habis diisi sendiri Mama pulang ya nak udah ada Mama Udah selesai Ya Cilla tuh udah lagi fase mencoba mandiri ya tuh sekarang itu Terus juga lagi fase mencoba hal-hal yang baru misalkan kayak bikin mainan sendiri Itu dari dulu tuh dia suka Tapi sekarang makin-makin expert ya kayak misalkan gabus tuh dibikin sesuatu sama dia Bukan kertas lagi kalau dulu kan cuma kertas Terus mencoba dia bikin squishy sendiri Bikin rumah-rumahan Bikin apa semua dibikin sama dia Ya anaknya kreatif lain Tia Cilla ini Nah nanti kita tanya ya ya Pengalaman dia hari pertama sekolah gimana Nanti kita tanya nih kalau kita ketemu tetehnya ya Pokoknya gitu Udah kucul rambut udah kemana-mana Keringin udah dimana-mana Ya Allah anak aku Aduh saya kasihan pisau Cuman anaknya tuh kelihatan banget happy gitu loh Kan kelihatan anak tuh kalau udah capek gitu udah Biasanya ngeluh kayak Biasanya kan kalau di TK dulu Kita lagi ada acara SPA di luar Dia tuh kalau udah capek udah kepanasnya udah Udah gitu Kalau tadi tuh emang Happy Aku bantuin aja dia gak mau gitu Berarti kan dia happy Happy, antusias gitu tuh sekolahnya Mungkin karena ketemu sama banyak temen Terus juga fun fact temen-temen Ternyata Cila ini satu kelas sama tetangga sendiri Nah kita itu Gak kenal sama tetangga ini Satu komplek emang Cuman tetangga kita ini Emang jarang keluar rumah Jadi kita tuh gak kenal Dan anaknya ini baru keluar itu Dua minggu belakangan main keluar rumah Nah jadi baru ketemu Cila itu Dua minggu belakangan ini Nah kita pikir tadi tuh cuman mirip Ternyata bener Dipanggil sih Cila nya Cila Berawal dari tadi malam Dari malam ya Abil yang ngeliat Itu tuh sumpah gak sengaja loh Jadi emang kan lagi Masukin foto gitu kan ke aplikasi Nah aku tuh sengaja ngedownload satu Buat liat sampelnya Tapi gak tau kenapa yang aku download malah fotonya Si tetangga aku itu Terus aku tuh kan karena gak ngeh gitu kan Karena jarang keluar Abil juga gak tau Cuman ngeliat sekilas aja Si Cila Loh ini Alma Gak tau juga Sampai tadi akhirnya membuktikan sendiri Bahwa beneran Alma Sampai jumpa Nih ada Zen Zen ikutan Udah ngantuk Jadi Teteh udah pulang sekolah Gimana Teh sekolah Teh? Senang Senang Enak kan sekolah? Enak Enaknya apa Teh Cetenteh? Enaknya apa Teh di sekolah? Berlain Main juga ya? Ya Temen baru siapa namanya? Namanya Senja Terus siapa lagi temen yang baru? Hmm Alma ini Cetenteh lagi ya Namanya Latu Terus? Sama Alma Ya Jadi main bertiga ya? Eh berempat? Ya Senang ya? Ya senang Tadi belum belajar ya? Belum Apanya di sekolah tadi? Hmm Cuman Dikasih tau doang Kalo belajar Hmm Terus ini ya Sholat Terus apalagi? Sama makan Makan siang Snack ya? Ya Senang ya? Besok sekolah lagi besok udah mulai belajar ya? Ya Oke Semangat Teteh besok udah mulai belajar serius Semangat Tos